3 negara besar dari dunia berkembang yakni Brazil, India, dan Afrika Selatan kembali menegaskan komitmen mereka untuk mendorong reformasi besar di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Menteri Luar Negeri Brazil, Maura Fira Menteri Luar Negeri India, Subrahmanyam Jaisankar dan Menteri Kehakiman Afrika Selatan, Ronald Lamola mengadakan pertemuan penting di sela sidang ke-79 Majlis Umum PBB di New York pada Kamis Mereka bersatu dalam misi reformasi Dewan Keamanan yang saat ini beranggotakan 15 negara 5 diantaranya merupakan anggota tetap dengan hak PELCO, Rusia, Amerika Serikat, Inggris, Cina, dan Fransis Negara berkembang meskipun memiliki peran besar dalam geopolitik dan ekonomik global belum mendapatkan tempat permanen di forum paling berpengaruh itu ketiga negara tersebut menyoroti kekecewaan mereka atas lambannya proses negosiasi reformasi Dewan Keamanan Mereka mengungkapkan, PBB belum mendengarkan seruan mayoritas anggotanya untuk memperluas keanggotaan sehingga mendesak adanya perubahan yang lebih inklusif dengan tujuan menciptakan sistem multilateral yang lebih adil, demokratis, dan setara sementara Brazil, India, dan Afrika Selatan sebagai bagian dari kelompok BRIC dan G20 menekankan pentingnya reformasi bukan hanya di PBB tapi juga di organisasi perdagangan dunia serta artis tektur keuangan internasional lainnya ketiga negara itu ingin memastikan bahwa negara-negara berkembang memiliki suara yang lebih kuat dalam pengambilan keputusan global dalam pernyataan bersama ketiga negara menyuarakan kekhawatiran atas meningkatnya ketegangan geopolitik di dunia mereka menyerukan pentingnya kembali ke jalur diplomasi dan dialog untuk mencari solusi damai bukan melanjutkan polarisasi yang hanya akan memperburuk situasi didirikan pada tahun 2003 dialog tripartit ABSI yang terdiri dari Brazil, India, dan Afrika Selatan telah menjadi wadah penting bagi negara-negara demokrasi terbesar di negara berkembang untuk bersatu dalam memperjuangkan reformasi global meski reformasi Dewan Keamanan mendapat dukungan dari beberapa negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Fransis tantangan tetap ada China masih enggan memberikan dukungan konkret terkait proposal reformasi ini meski mengakui pentingnya representasi yang lebih besar untuk negara berkembang perjuangan untuk reformasi Dewan Keamanan PBB terus berlanjut dengan ketegangan geopolitik yang meningkat dan panggilan untuk keadilan global semakin kuat Brazil, India, dan Afrika Selatan berharap perubahan segera terjadi demi masa depan yang lebih inklusif dan damai selamat menarik jalan ini baru kita Tomato